Hai ini durian pari atas matahari yang itu hari saya tanam tingginya cuma segini aja sahabat ya karena ini itu hari ini udah habis sebetulnya segini dan Alhamdulillah sekarang sudah nampak satu meter lebih seperti ini sahabat dan di video kali ini saya mau memupuk tanpa menggunakan organik dulu ya hanya menggunakan saya MPK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sampai jumpa lagi di video saya Kudian Putra di sini saya di kebun durian jadi durian metari di sini memang dari pertama saya tanam terkena bercak atasnya ya virus saya potong atau pruning dalam jelas sehat walaupun sekalipun ini tidak pernah melakukan saya penyemprotan hanya membersihkan gulma di sekitarannya supaya tidak terjadi penularan daripada virus yang menempel ke dalam atau ke sekitaran daun durian saya di sini jadi di kali ini saya langsung memupuk dengan pupuk NPK NPK ya ketika saya tidak menggunakan organik saya pasti melakukan pemupukan NPK yaitu dengan NPK Pak Tani ya NPK Pak Tani seperti ini jadi harus seberapa dosis yang harus kita pakai jadi di sini adalah saya akan memakai ibaratnya satu sendok satu sendok yang mau saya aplikasikan ke tanaman durian ya durian yang baru pertama kali ini saya pupuk secara bertahap jadi tiga bulan kemudian atau 4 bulan kemudian tidak tambah lagi dosisnya agar pertumbuhannya dan kebutuhannya itu cukup ya sahabat ya jadi simak terus videonya sampai dengan selesai jadi langsung saya mau aplikasikan pupuknya ke sekitaran area tanaman durian saya di sini terima kasih baik sahabat seberapa dosis yang harus kita aplikasikan ke tanaman duriannya ya kali ini saya tidak pakai organik yaitu nanti saya menyusul ya sahabat ya mudah-mudahan dengan NPK juga ini pertumbuhannya jauh lebih bagus juga ya ataupun sesuai yang apa yang kita harapkan di sini pertumbuhan terutama ya sahabat ya mudah-mudahan pertama tidak ada jelangat air di sini ya yang bisa menyebabkan kebusukan akar pada tanaman durian saya biasa andalan saya di sini NPK 1616 ya dan sebelumnya juga yang saya pakai Alhamdulillah tidak OD yang yang penting takaran dosis itu jangan terlalu lebih ya ataupun over yang penting sebanding ya yang proporsional sesuai dengan pertumbuhannya atau usia-usia daripada pasat tanamnya ya pasat tanam ini mungkin terlalu kurang lebih ya kurang lebih 7 bulan ini selalu sekali melakukan pemukukan sekali ini makanya saya itu kasihan kalau ini teranaktirikan ya tapi yang jelas tidak terbengkalai teranaktirikan secara saya pungkukan sahabat yang obatnya kalau mereka pembercian bulma saya memang bersihkan kita lewat bersihkan ya sama ini dengan melakukan penyiraman juga kita harus di kemarau karena kualitas tanam saya di sini kita ingin kelari besi kemarau jadi langsung saya aplikasikan dengan pupuk NPK nya seukuran satu sendok sahabat seperti ini yang penting jaraknya ya jangan sampai mengenai batang 3 bulan pas saya tanam si duri hitam jadi untuk pola pemupukan saya di sini khususnya dari batang utama sampai dengan jarak pemupukan itu sekitar satu jengkal orang dewasa ya sahabat ya dengan dosis satu sendok setengah karena ini dosis harus bertahap sahabat jadi contohnya seperti ini tidak boleh dekat-dekat sahabat ya ah segitu aja ini lebih dari satu jengkal ya dari batang utama kenapa karena maksudnya akar kan tidak mendekat ke batang tuh jadi akar tetap menjorok ke samping sesuai pas ujung dahan durian di sini dan sebelumnya ini ikan udah gembur ya sudah digemburkan sudah dibersihkan rumputnya dari rumah Oke mungkin aja segitu aja saya mau lanjut ke durian lumayan jaraknya jauh-jauh sahabat saya pakai kira-kira adalah 10 meter sahabat ya dan ini sidur hitam pas saya penelaman itu hari tiga bulan ya ini sebelumnya sebelum saya kemari ini banyak sekali di rumput kemudian saya pakai mesin rumput lalu kita gemburkan ya di pas jengkal ujung sebetul jengkal dari batang utamanya maksudnya sahabat nah seperti ini aja sahabatnya pupukannya ini menggunakan NPK saja sahabatnya NPK mutiara 1616 nanti setelah dua minggu atau satu bulan saya laku mau langsung mempakaian durian apa organik ya kita lanjut ke durian yang satunya sekeliling ini banyak pohon pisang ya sahabat jadi kenapa belum saya habisin semua pisangnya karena tanaman juga masih kecil nanti kalau sudah lebih satu tahun ada kemungkinan dipisahnya di setiadakan gitu sahabat jadi langsung saja memupuk sama takarannya terus seperti gini sahabat jangan dekat-dekat apalagi banyak-banyak ya oke ya sahabat jelas ya seperti itu aja seperti itu aja kalau pemupukan saya contohnya ini harus pakai tajuk nih sebentar saya mau pakai tajuk juga biar dia tegak kayaknya mungkin sampai situ aja sahabat ya terus ikuti videonya sampai selesai agar kita sama-sama sharing dan belajar terima kasih makanya mungkin sampai disini aja dulu sahabat ya untuk pemupukan durian durian hitam matahari yang pasat tanam ada yang enam tujuh sampai tiga bulan pasat tanam dan ini ketika itu hari tidak ada hujan ya sama sekali saya menanam tapi saya siram dan kebetulan ini aja irigasi air ya disini irigasi air sahabat jadi seperti itu mungkin cukup jelas sahabat ya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa saling sharing dan bersama-sama belajar dengan pemupukan durian saya disini khususnya durian durian hitam yang masih terbengkalai jarang saya rawat sebenarnya ini belum melakukan penyemprotan insektisida maupun fungisida dan diusahakan fungisida juga harus ya dilakukan karena ini musim hujan diusahakan jangan sampai tidak sama sekali melakukan karena untuk menjarinya jamur dan putar daun yang bisa menyerang ke tanaman durian disini oke terima kasih sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati